oke mas bro selamat datang lagi di channel siu dragon kali ini saya ingin mempersembahkan cara menyetel clap ya jadi cara menyetel clap menggunakan failure geek nah failure geek itu yang seperti ini mas bro hahaha jadi ketebalannya itu masing-masing ada ketebalannya ya ada 0,0 berapa gitu 0,8 0,60 0,20 0,50 0,25 dan seterusnya setiap ketebalan ini mempunyai fungsi berbeda-beda untuk menyetel sebuah clap ataupun benda kerja yang lainnya yang membutuhkan sebuah pengukur ketebalan mas bro seperti halnya clap ini ya saya ingin menggunakan standarisasi yaitu 0,05 mas bro kita gunakan ini yang ini 0,05 untuk menyetel clap kita pilih saja salah satunya mas bro nah yang lain bisa kita singkirkan yang pertama itu sobat mesti menggunakan yang namanya kunci 8 ataupun biasanya menggunakan kunci 9 pertama kita kendorin dulu dengan memutar pelawanan arah jerumca mas bro mantap nah seperti ini kunci kotak clap ini itu digunakan untuk mengatur seberapa sih celah yang diinginkan seperti itu mas bro oke kita pertama kendorin dulu menggunakan kunci clap kotak ya oke nah setelah kendor kita cek dulu seberapa kocaknya dia mas bro kemudian kita bisa menyelipkan diantaranya nah seperti ini nah kalau masih mudah untuk digerakkan semacam ini itu tandanya masih longgar ya nah kita bisa menggunakan kunci kotak ini untuk memutar secara jerum jam sehingga terasa agak-agak seret ya untuk filler gignya ini masih lost kurang lagi set masih lost lagi set oke sepertinya ini agak ngunci dan kita kendorin untuk murk lapanya set kendor sudah kendor lagi kemudian kita putar lagi searah jerum jam menggunakan kunci kotaknya dan kita putar oke putar lagi oke ini masih bisa untuk digerakkan bahkan leluasa ya oke mas bro kita kendorin lagi untuk kode lapanya set semacam ini nah kemudian kita mainkan seperti ini sambil kita kencangkan nah kalau semacam ini ini terlalu kejempit ya mas bro kita kendorin sedikit aja nah kira-kira longgar usahakan filler gignya itu masih digeser-geser kalau diputar sedikit lagi itu udah ngancing seperti ini kita angkat ke atas sedikit nah kira-kira masih bisa digeser nah posisi ini kita kencangin mas bro ini kunci delapannya pas di posisi ini kemudian kita kencangin jangan ada gesernya untuk kunci yang merah ataupun kunci klep kotaknya kita cek sekali lagi oke pas banget seperti ini mas bro masih bisa bergerak itu adalah setelan yang cocok banget oke penyetelannya udah selesai dan pastikan ada jarak celahnya seperti ini untuk memastikan bahwa setelannya itu benar mas bro nah kemudian untuk bagian X itu juga langkahnya sama seperti halnya langkahin mas bro oke seperti itulah tadi cerahnya untuk menyetel klep ya untuk sobat yang masih bingung berapa sih celah untuk motor sobat bisa cek di deskripsi untuk masing-masing celah motor sobat ada motor supra mungkin karisma, jupiter, mioce, dan lain-lain sebagainya setelah ini tinggal ditutup saja ya mas bro tinggal kita pasti tutup saja sip mas bro oke mantel suun mas bro udah menyaksikan video terbaru dari Jewel Dragon mengenai bagaimana sih caranya untuk menyetel sebuah klep dengan menggunakan filler geek terima kasih atas kunjungannya dan jangan lupa untuk subscribe-nya untuk perkembangan channel ini ke depannya oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati